Hai Mams, kembali lagi di Akses.TV Inilah tips-tips memilih breast pad Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, subscribe channel youtube kita ya Mams Dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terupdate kami Serta follow sosial media kami Fungsi utama breast pad adalah menjaga agar asih tidak rembes kepakaian Kondisi lembab pada payudara akibat rembesan asih kepakaian Anda Akan menyebabkan terganggunya kehigienisan payudara Anda Terutama di area puting dan air rala Pastikan breast pad yang Anda gunakan Mampu menyerap asih dan memiliki daya serap maksimal Material dari breast pad yang Anda gunakan Cukup menentukan kemaksimalan daya serap breast pad Pastikan material breast pad yang Anda gunakan Cukup memadai untuk menjaga rembesan asih Daya rekat breast pad kepakaian Anda juga cukup penting Terutama bagi Anda yang memiliki aktivitas tinggi Posisi breast pad yang tidak baik akan mengurangi kemampuan breast pad Untuk menyerap rembesan asih Sirkulasi udara pada breast pad sering dilupakan oleh sebagian besar mam Padahal sirkulasi udara sangat penting untuk mengurangi kelembapan Dan memberikan cukup oksigen untuk kulit Anda Bouncy atau memba merupakan hal yang juga sering dilupakan oleh mam Breast pad yang memiliki bahan heksagonal akan memberikan efek bouncy Agar mam tidak risih dengan adanya breast pad pada pakaian dalam mam Kelembutan bahan Hal ini berhubungan dengan kenyamanan saat menggunakan breast pad Yang terakhir adalah ketipisan breast pad Hal ini juga berhubungan dengan kenyamanan dan penampilan Breast pad yang tipis tentunya tidak akan mengganggu penampilan mams Semua breast pad memiliki fungsi yang sama untuk menyerap rembesan asih Tetapi tidak semua breast pad dapat memberikan kenyamanan yang sama Have a nice day moms